Hai guys, kembali lagi bersama gua si MiawA Oh, teman-teman, Tim Halo? Tim? Oh, Jane? Hey, itu Dew. Ada Tim di sana? Dia belum menjawab sel dia. Oh, oh, halo Dew. Tidak, Tim tidak di sini. Dia pergi awal hari ini. Ada sesuatu yang terjadi dan dia bergerak. Dia bilang dia akan telefonku ketika dia selesai. Tapi dia belum telefon. Dia pasti sangat sibuk. Apa? Benar? Ini hari Songkran dan dia masih bekerja? Kau kira-kira kamu juga membuat rancang untuk menghabiskan Songkran di Chiang Mai. Kau sepatutnya. Kau memasak malam tadi dan segalanya. Tapi kemudian, hal ini terjadi, dan kau tahu Tim, dia mengenai kerja ini. Hari ini. Dia bilang dia akan bergerak. Aku tidak pikir kita bisa lakukan sekarang, tapi... Apa-apa saja. Apa yang kau ingin berbicara dengan dia? Oh, eh, tidak apa-apa. Saya ingin berbicara dengan kamu semua untuk membuang saya beberapa hal dari Chiang Mai. Tapi saya rasa kamu tidak akan pergi ke tempat ke tempat ke tempat ke tempat ke tempat? Saya rasa tidak. Saya akan berhenti saya sibuk, though. Saya berpikir untuk melakukan pembicaraan di tempat ke tempat. Mungkin itu saat itu. Kau sepuluh. Dan saya tidak akan berhati-tap Tim terlalu. Dia baru saja membuatnya dan dia sangat berhati-tap. Bagaimana dengan saya, saya tidak melakukan apa-apa tentang hal ini juga. Jadi, hey! Jika kamu butuh tangan dengan pembinaanmu, saya hanya menghubungkan diri. Oh, saya akan baik-baik saja. Saya tidak ingin mengganggu kamu. Ini bukan mengganggu. Itu untuk teman-teman. Baiklah, saya... Baiklah, saya harus pergi. Saya akan bercakap dengan kamu nanti. Oke, terima kasih, Du. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ini gimana nih? Apakah gue tim di sini? Yang ada di sebelah kanannya si... Siapa namanya tadi? Jade? Oke, dia lagi nonton. Bahasanya, bahasa Thailand, teman-teman. Gua belum bisa ngapa-ngapain. Berdiri tidak bisa, sepasti tidak bisa. Dan melihatin... Gua gak tahu nih, istri gua kah? Pacar gua kah di sebelah kiri? Halo? Kemudian, transportasi publik dan perusahaan perusahaan. Uh... 37.000 trafik yang terjadi. Di episode yang pertama, ya betul sekali ruangan ini. Ya betul sekali ruangan ini. 603 kecacauan yang berkata hari ini. Halo? Helo? Uh... Cuma mimpi? Hanya malam. Aku merasa benar. Hah? Masa itu dia bilang mimpi buruk sih? Huh? Huh? Kecuali ya... Tadi teman-teman pasangannya dia... Terus... Selingkuh. Ya, iya. Jadi mimpi buruk. Soalnya katanya si Dew... Kalau kamu butuh apa-apa? Butuh bantuan. Nanti aku bisa mampir ke rumah kamu, bantuin kamu. Gue takutnya si Dew itu modus aja ya teman-teman. Hehehe. Mari kita coba bermain game yang satu ini. Uh... Ada sesuatu di sini. Mari kita ambil map. Jane Drawing. Eh... Oh ada kunci. Di bawah ya teman-teman. Jadi kita harus mengambil kunci tersebut. Berada di bawah deket pintu. Alright. Ada gitar. Ini sama persis. Sama persis. Gua jadi inget nih. Rumahnya sama persis. Kalau gua keluar, sebelah kanan juga ada ruangan. Uh... Aku sangat haus. Satu minum lagi, nerd. Red? Dia haus katanya. Oke. Apakah ada bayangan? Tetot. Seperti biasa. Kalau di kaca tidak ada bayangan. Hehehe. Uh... Toiletnya gede juga ya teman-teman. Buat tempat showernya gede banget itu. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil. Alright. Coba kita keluar terlebih dahulu. Dan di kamar ini tidak ada AC. Oh ada AC ring. Terus ngapain ini kipasnya? Nah. Mungkin kalau dia mau menghemat teman-teman. AC-nya dimatiin. Nyalain kipas. Masuk di akal. Hehehe. Terus ini dia. Tapi gua masih belum tau ya teman-teman. Disini hubungannya mereka berdua yang tadi itu. Sudah suami istri atau masih baru pasangan ya. Mungkin aja sudah suami istri ya. Hehehe. Kok dia gemeteran? Eh, 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 eh. Mau ngapain kamu dengan botolnya? Dijatuhin lagi dong tuh botol. Oke. Nah, tuh kan. Betul. Uh. Ada sesuatu di bawah. Bisa gua ambil gak sih? Gua bisa jongkok. Oh, jongkok terlebih dahulu. Eh, tolong di-translate ya. Ini bahasa Thailand. Hehehe. Gua gak bisa baca bro. Oh, pencet tab. Nah, ada bahasa Inggrisnya. Tunggu, gua baca terlebih dahulu. Ini adalah Jane Diary teman-teman. Yang berisikan kalau misalnya si tim ini mau mengajak si Jane. Untuk jalan-jalan pergi ke Songkram at Chiang Mai. Gua juga gak tau dimana teman-teman. Karena gua sendiri belum pernah ke Thailand. Hehehe. Terus mau, pokoknya mau bersenang-senang. Dan si Jane sudah merencanakan. Misalnya pergi ke... Apa tuh? Tapai Gate. Sorry kalau misalnya gua gak bisa baca teman-teman. Dan pronunciation-nya salah. Atau enggak. Pergi ke Doi Stup... Ah, gak tau lah gimana caranya baca teman-teman. Dan yaudah. Pokoknya kalian get the point-nya lah. Mereka berdua mau jalan-jalan. Oke, gak ada apa-apa. Gua lihat sekitar terlebih dahulu teman-teman. Mungkin aja ada sesuatu yang penting. Uh... Ini di Thailand banyak banget nih. Coba gua kebawa terlebih dahulu. Uh, ada telepon. Gua bisa lari gak sih? Gak tau nih, bisa lari atau enggak? Panik menyebabkan kubu-kubu. Tiba-tiba saja menyalah, bung. Tiba-tiba saja menyalah, bung. Tiba-tiba saja menyalah, bung. Tuhan. Tidak ada kesalahan efisien dari seseorang dan istri. Tidak ada pembakarannya yang cantik. Ini adalah teman-teman yang mulai di sini. Oh, bisa terbuka. Eklips akan terbuka. Coba gua masuk dulu di sini. Cek sana-sini terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa. Dan ini adalah kantornya dia. Betul sekali. Dan kalau misalnya kalian lihat, di lantai itu penuh dengan botol. Sepertinya si tim ini lagi suka mabok-mabokkan. Alasannya kenapa? Kenapa dia mabok-mabokkan di sini. Kenapa dia mabok-mabokkan di sini. Ada catatan lagi? Catatan apa ini? Ah, ini dia dapat surat peringatan gitu loh teman-teman. Karena dia sudah absen dan tidak masuk-pasuk tempat kerjaannya dia. Dan sangat mengharapkan. Apakah teman-teman yang terjadi sama si tim? Apakah teman-teman yang terjadi sama si tim? Apakah teman-teman yang terjadi sama si tim? Apakah teman-teman yang berubah lagi? Ini adalah kesempatan ominis. Yang bisa menyebabkan keadaan dan keadaan. Dan dia masih minum. Sudah, bro. Puas lho, minum. Ah. Ah. Itu masalah. Sabar. Tunggu. Gua lihat dulu nih. Ada nomor telepon. Ada satu doang nomor telepon yang belum dicoret. Ih, berisik banget. Sabar napa? Orang lagi lihat-lihat daily report. Nah, itu kan. Nurut dia teman-teman ya. Nurut, nurut, nurut. Lho, ini surat kepolisian gitu loh teman-teman. Yang bilang di sini kalau misalnya ibu nit harinya menghilang. Dan ketika dicek teman-teman katanya ada kekerasan yang terjadi di ruangan tersebut. Waduh. Jangan bilang si Tim nih. Yang menyakiti si Miss Nyatrina. Ah, gak tau lah. Gua gak bisa. Nama orang Thailand itu susah-susah, bro. Hehehe. Kalian punya teman gak sih? Dari Thailand gua gak punya. Sama sekali tidak punya. Apa, 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 apa. Tadi ada telepon kan? Kok gak bisa diangkat? Halo? Guys, kok gua gak bisa angkat? Hmm, menarik. Teleponnya tidak bisa diangkat. Jangan lupa untuk mengambil kunci. Ada di depan sana. Oh, ada minum lagi nih. Oke, sudah kosong, sudah kosong. Minum mulu kamu, MiawAug. Oke, gua berdiriin terlebih dahulu. Ini ada dapur. Nah, ada tangga. Uh, berguna, berguna di tangga. Setau gua nanti akan kepake. Di episode pertama kepake sih ya. Sudah tidak ada apa-apa teman-teman. Mari kita coba mengambil kunci ya. Setau gua kuncinya di sekitar sini. Loh? Mana kuncinya? Loh? Kok menghilang guys kuncinya? Setau gua di sini loh kuncinya. Coba lihat dulu ini. Tidak terjadi apa-apa. Kuncinya di sekitar sini harusnya. Ya. Terus gua. Kok jatuh lagi? Kenapa kamu jatuh terus? Hmm. Guys. Kuncinya di mana ya? Oke, coba, 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 coba. Gua ke atas lagi teman-teman lihat mapnya. Setau gua sih di situ ya. Hmm, menarik sekali. Atau enggak pake tangganya di sekitar sini deh kalau nggak salah. Ya nggak sih. Nah tuh kan betul ada tangga. Nah. Terus gua dapet apa dong? Empty knife box. Buat apa lagi itu? Jadi ada pisau. Kepalanya dia sakit katanya. Tuh betul ada kunci di situ. Cuma... Gimana cara ngambil kuncinya? Tadi gua ada dari situ. Nih, kalian lihat ya. Baik-baik ya. Ada... Disampingnya itu ada tempat duduk-duduk. Empat biji. Yang dimana itu adalah ruangan makan. Nih ya. Gua kesana lagi nih. Tuh, ada meja makan dan juga empat tempat duduk. Sisa kuncinya aja nih taruh dimana. Oh, walah. Heee. Disebunjiinnya di situ. Gua harus dunduk berarti. Kamu tidak teliti ya, Miaok. Dan sekarang gua langsung harus ke atas teman-teman untuk membuka satu pintu yang masih tertutup. Gua masih bingung sih. Ini pintunya si... Eee... Atau pintunya anaknya mereka. Soalnya kalo misalnya di episode yang pertama tuh. Penuh dengan warna pink. Hehehe. Tuh kan. Masih sama. Wow. Penuh dengan boneka dan juga warna pink. Terus disini gua harus cari apa? Oh. Satetan. Dairinya lagi. Jadi disini dia bilang dia tuh lagi mimpi buruk teman-teman. Dan lagi tersesat di tengah-tengah hutan. Katanya penuh dengan eee... Binatang dan juga orang-orang yang badannya sudah membusuk. Dan habis itu dia mau muntah katanya ya. Kenapa dia bisa bermimpi seperti ini? Dia masih bingung gitu loh teman-teman. Dan sebelum dia bangun katanya. Dia bertemu dengan seorang eee... Laki-laki yang dimana tidak memakai baju. Dan dia membuka perutnya dia. Hehehe. Terus organ-organ badannya dia keluar gitu loh. Ihhh. Oke oke oke. Udah-udah. Tidak perlu gua jelasin teman-teman. Kalian baca aja sendiri ya. Karena ini sedikit menjijikan. Hehehe. Oke. Apa lagi yang harus gua cari ini? Ada catatan lagi? My Little Book of Happiness. Uh. Ayo buka. Bisa dibuka? Ya gak bisa dibuka teman-teman. Bukunya. Jadi gua gak bisa tau deh isinya apa. Oh bisa diambil. Terus. Jangan lupa lu. Ah. Apaan itu? Ah. 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 Tapi serius, gue udah lupa... Apa yang ini terlebih dahulu? Apa yang aku bisa datang ke sini? Sial, ini kering. Mereka tak bisa melihat sesuatu. Ya. Memingatkan aku tempat yang Jane menyebutkan di diari. Tidak. Jangan cari jalan keluar dari tempat ini. Baiklah. Sudah selesai. Dan... Pertanyaan kita harus kemana ya? Karena ini kan hutan ya. Pasti gede banget. Oke, kita gak boleh ke situ. Berarti kita cuma bisa ke depan saja. Siap-siap nih guys ya. Oh. Ada suara di sebelah kanan. Tuh kan. Ini mirip banget sama mimpi. Eh, sama mimpi lagi. Iya bener-bener. Sama tulisan dari mimpinya si Jane. Ada badan hewan. Yang sudah membusuk. Wih, ada yang lari. Siapa itu? Ini nilai radio lokasi dari Genggoy, Sunderbury. Pertanyaan 5 di sejarah tahun 1959. Bisa-bisa. Kita bisa ke sana. Tapi sebentar. Selamat datang. Sama-sama. Selamat datang. Selamat datang. Ilang-sama. Dan menemukan kisah ini di hari ini. Selamat. 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 Ada foto. Tapi sepenggal doang. Tidak ada foto. Memang menimu terlalu. Sepenggal doang. Sepenggal doang. Menurut-sepenggal. Orang-orang di kota yang teranggung. Dan tidak ada yang di rumahnya sekat saat setengah mati. Selamat datang. Selamat datang-tempat. Pembangunan kereta yang dibuat dari bantuan apel mempercayai suprastisi bahwa sebuah kereta yang seperti di sekitar kawasan, kami mempertahankan mereka dengan sesuatu yang di belakang hal ini. Pembangunan sekaligus 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 sekaligus. Oke, kita lari sedikit, teman-teman. Loh? Untuk? Iya, gua gak bisa lewat sini. Pertanyaan gua? Ini kok ada benang ya? Benang warna merah? Oh, gua juga inget. Di homesuit home yang pertama juga ada benang-benang begini. Cuma gua masih lupa jalan ceritanya. Yang pastinya gua ketemu sama cewek rambut pendek yang jadi hantu gitu loh. Dan itu serem banget, sumpah. Itu di episode pertama ya. Gua gak tau nih di episode kedua ini, Hantunya seperti apa. Oh, itu tuh tuh orangnya tuh. Hai bro. Saya datang dengan damai. Sebentar ya. Uh, dia menghilang. Gua lompat gak ya? Kayaknya gua gak berani teman-teman lompat disitu. Lewat di belakang sini kali. Ada jalan? Oke. Ada sesuatu ini teman-teman. Coba gua ambil bambu. Diambil itu bambukin. Gua juga gak tau buat apa. Mungkin untuk di jembatan kali. Cut the tree. Oh. Oh. Kita bisa potong ini katanya teman-teman. Eh? Gimana caranya? Gua harus menemukan kapak dong. Ah. Jangan bilang gua harus mencari kapak. Betul juga. Sabar. Tak cari terlebih dahulu dimana ada kapak ya guys. Eh. Saya tidak melihat ada kapaknya disini ya guys. Ya betul sekali saya tidak bisa lurus kesitu. Jadi. Saya harus kemana teh? Mencari kapak ini? Guys. Saya sudah mencari sampai di tempat yang buntu. Dan gua tidak mendapatkan kapaknya dimana-mana ya. Ya ampun. Terus gua harus gimana ini? Cari dimana bro kapaknya? Harusnya carinya di atas sih. Karena kan kita mendapatkan kayu. Ya kan? Untuk kayak mengambil rambutan gitu loh. Pengalaman ya kamu Miyao? Iya. Dulu kan suka ada banyak pohon rambutan. Suka gua ambilin tuh pake bambu. Tapi dimana? Di atas mana? Harus gua ambil dari mana ini? Tidak ada guys. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Aduh. Cari dari mana? Gak ada my friend. Itu udah buntu masalahnya di depan sana. Terus. Gua harus cari dimana. Guys. Elef. Ada suara-suara menyiramkan. Nah. Itu dia kapaknya. Eh. Saya cari kemana-mana kau ya. Ih. Guys. Kalian lihat gak tadi? Tunggu bentar ya. Awas. Jangan kena kapaknya. Sip. Nah. Bisa diambilkan kapaknya. Tuh. Kalian lihat bulannya. Lagi gerana ternyata. Wow. Keren banget. Nah. Sekarang berarti gua bisa turunin pohonnya ya. Ayo. Turun. Wow. Hazek1. Cepung. Wah. Itu jatuh dari mana? Bukan, bukan. Bukan kepala orang teman-teman. Cuma kepala patung. Tenang, tenang, tenang. Kalem yao aw. Belum ada yang mengerikan sekali. Cuma tadi ada orang lewat doang. Dan juga. Uh. Suara apa itu? Jangan lupa subscribe channel ini Pembelajaran? 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 Apa ini? Saya juga mengecek di depan Coba aja ya Aduh 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 Oke, oke, oke Gue melihat sesuatu tuh di depan Sepertinya binatang, rusak lagi Ada gagak Entah Ah Aduh Itu lagu merancun di kepala gue Teman-teman Kalau ada gagak langsung keinget itu dong Aduh Siapa yang sama kayak gue Itu lagu bener-bener dah Di sosial media dimana-mana Sampai pengen ngelupain Tapi ada temen yang repost Keinget lagi sama itu lagu Nadanya Sebel banget Oke, ternyata cuma rusak aja Ada dua rusak yang meninggal disitu temen-temen Dan sekarang kita teruskan lagi Entah Apa Yang merasukiku Merasukiku atau merasukimu sih guys Gue lupa gitu loh Hingga kau biarkanku Oh, merasukimu berarti ya Oke, oke Pelan-pelan Ada obor Halo Ada yang buat kemah disini guys Oh, itu apaan Oh, dia yang lagi makan Waduh Itu cuma kepala doang guys Kalau Indonesia namanya apa ya Gue lupa gitu loh Uyang-uyang Kuyang-kuyang Ya gitu lah Gue harus lari kah Atau gue samperin Tenang, kita punya kapak Kita punya kapak Wow, langsung hilang dia Sudah penuh dengan Lalep Ini layar gue gak bisa dibersihin apa ya Kotor betul Uuuh Mamma mia lecatos Kapak gue gak berguna Kalau begitu Ya kan Dia ngangitin gue Secara tiba-tiba Dari atas Tidak berguna Tempat safe mana Udah dong Sumpah Tidak terduga Tidak terduga Tangan gue juga Ikutan begini Gitu loh Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.